Karena kita ingin lagu Melayu bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga tamu mempesona di negeri orang. Wow! Orang inisiator untuk Ancol Jakarta Melayu Festival. Nah, salah satu yang dibawa adalah kan gerakan budaya. Nah, kalau melihat dari perkembangan budaya Melayu sendiri bagaimana nih? Ya, gini, kenapa pada masa itu kami ikut mendukung dan dalam perjalanan ikut mendampingi terus? Karena begini, kita menginginkan agar budaya Melayu ini berkembang. Bukan hanya dirawak, tapi dikembangkan. Dan dengan adanya Jakarta Melayu Festival, maka inovasi-inovasi itu muncul. Kita masih ingat lagu-lagu Melayu masa lalu, tapi juga kita membutuhkan lagu-lagu Melayu masa kini. Karena kita ingin lagu Melayu bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga tamu mempesona di negeri orang. Wow! Dan itu artinya di dalam negeri baik, di luar negeri layak. Nah, untuk itu, panggung-panggung seperti ini menjadi puncak-puncak penampilan perjalanan kreatif para seniman seni musik atau lagu Melayu. Di sinilah mereka dapat kesempatan untuk menunjukkan karyanya, menunjukkan proses kreatifnya dalam bentuk panggung-panggung seperti ini. Dan khusus pada ketika berbicara tentang lagu-lagu Melayu, ada kekuatan sair yang saya selalu menikmati. Apa nih Pak? Jadi, gini, nadanya baik itu tentu perlu namanya juga lagu, tetapi yang tidak kalah penting selalu sair-sairnya itu bermakna. Jadi, dia bukan hanya tontonan, tapi juga dia bisa menjadi tuntunan. Kadang-kadang, kita menyaksikan tuntunan yang tidak menarik, di sisi lain, tontonan yang tidak memberi tuntunan. Model ini bisa membawakan dua-duanya. Itulah sebabnya tontonan yang memberikan tuntunan. Dari mana? Dari sair-sairnya. Luar biasa sekali. Jadi, ini merupakan festival Melayu yang penuh dengan makna, ada tuntunan dan juga tontonan ya Pak Hanis ya. Terima kasih Pak Hanis. Dan Pak Hanis, kita mau sama-sama menyambut Bang Ges juga tentunya, selaku produser dari Ancol, Jakarta Melayu Festival. Halo Bang Ges. Assalamualaikum. Apa kabar ya, Musib? Baik. Bang Ges, gimana? Alhamdulillah, waspurillah. Ya, Bang Ges, boleh nggak berikan sepatan dua kata tentang Ancol Jakarta Melayu Festival yang ke-11 ini? Pastinya nggak akan sukses malam ini tanpa ada sosok dari Bang Ges. Tepuk tangan dong untuk Bang Ges. Yang pasti, tidak akan sukses kalau tidak ada pencinta Melayu yang ada di depan kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ges yang sudah ada di depan sana bersama teman-teman dari Malaysia juga, dari Direksi Ancol, dari Bang DKI, Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Pariwisata, Kreatif, juga Dinas Pemudayaan, dan Pak Frans dari Bits Ancol, dari Bits CD International Stadium, juga teman-teman DKI TN Frans, teman-teman DKI TN Frans, teman-teman DKI TN Frans, dan teman-teman DKI TN Frans, dan teman-teman DKI TN Frans, Terima kasih banyak, dan malam ini kita bergembira bersama. Terima kasih Bang Ges Saliba, dan sama-sama kita akan melanjutkan, kita akan manggil teman-teman artis untuk bisa bernyanyi bersama. Kita joget semua, Bang Edis, terima kasih Bang Edis, bisa hadir. Terima kasih, Bang Edis. Terima kasih, Bang Edis. Terima kasih, Bang Edis. Terima kasih, Bang Edis. Semua tak terlupakan Semua tak terlupakan Bukan suasa Elah temaga Jadi riasan Habislah lupa Bila aku suka Adat lembaga Jangan gadaikan Adat lembaga Jangan gadaikan Jangan gadaikan Jadi riasan Jangan perpanggil Dia langsung Beli berjasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton